Menurut Ketua Umum Taekwondo Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, pemusatan latihan cabang tetap dilakukan meski di tengah pandemi COVID-19. Namun para atlet dan pelatih melakukan latihan ini secara mandiri di rumah masing-masing dengan mengikuti program atau materi yang sudah disiapkan. Yudi menjelaskan pelatih berjalan tiga kali dalam seminggu. Ada pun beberapa materi nomor yang diberikan diantaranya Kyorugi Pomsai. Hal senada juga dikatakan Arief Gandhi selaku pelatih melalui pesan singkatnya beberapa materi diberikan kepada para atlet sesuai dengan jadwal di tiap harinya seperti stretching dinamis, abeseran atau koordinasi, skipping rope, push up, sit up, back up, dan cooling down. Nantinya para atlet pelatih juga diwajibkan mengirimkan video latihan kepada pelatih untuk dievaluasi sesuai dengan jadwal latihan. Pelatih mandiri ini juga akan terus berlangsung hingga pandemi COVID-19 ini usai dan keadaan normal kembali. Dari Kabupaten Bogor, Cefi Alvi Adrian melaporkan. Terima kasih telah menonton!